Namanya Maya, dia bingung dengan keuangan pribadinya. Setiap bulan uangnya selalu hilang dan ia gak tau kemana perginya. Sejak lulus dia langsung memulai karir dan setiap bulan saat gajinya masuk gak berapa lama uangnya habis begitu saja. Ia merasa bingung dan tidak tau kemana uangnya pergi. Maya merasa perlu mencari solusi untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang financial planner dan ia mau mempelajari tentang cara mengatur uang dengan bijak agar tidak lagi kehilangan uang setiap bulan. Sang financial planner memberikan saran berharga kepada Maya. Ia menjelaskan kepada Maya tentang prinsip 50-30-20. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengalokasikan penghasilan kita secara proporsional. Pertama Maya harus menyisikan 50% dari penghasilan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, tagihan, akomodasi, transportasi. Kemudian 30% bisa digunakan untuk keinginan pribadi seperti hiburan, belanja. Dan terakhir 20% harus disimpan untuk tabungan dan investasi. Sejak saat itu Maya mulai menerapkan prinsip 50-30-20 dalam kehidupannya dan ia membuat anggaran bulanan yang jelas dengan mengikuti alokasi penghasilan sesuai prinsip-prinsip tersebut. Dan Maya menyadari bahwa ia sebetulnya tidak pernah memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga uangnya habis begitu saja. Setelah beberapa bulan menerapkan prinsip 50-30-20, Maya bisa melihat perubahan besar dalam keuangan pribadi. Ia bisa mengatur uang dengan lebih bijak dan investasinya juga bertambah setiap bulan. Maya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Teman-teman, kisah Maya mengajarkan kita tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Dengan prinsip 50-30-20, kita bisa mengatur penghasilan kita secara proporsional dan membangun masa depan kita yang lebih baik. Jangan biarkan uang kita menguap begitu saja.